Penuh! Rumah itu sangat penuh. Yesus ada di rumah itu, mengajar dan menyembuhkan. Maka semua orang ingin melihat dia. Beberapa orang membawa seorang teman yang lumpuh. Tak bisa berjalan. Mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. Maka mereka menggotong teman itu di atas tikar dan pergi ke rumah itu. Karena rumah itu penuh sesak, mereka tak bisa masuk. Mereka pun menggotong teman mereka yang lumpuh itu ke atap. Lalu mulai membongkar atap rumah itu. Mereka membuat sebuah lubang di atap. Semua yang ada di rumah itu melihat ke atas dengan heran. Mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Mereka sangka Yesus akan menyembuhkan si lumpuh. Ternyata Yesus berkata padanya. Dosa-dosamu sudah diampuni. Para pemimpin agama amat gusar. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Gerutu mereka. Mana yang lebih mudah? Tanya Yesus. Mengampuni dosa seseorang atau membuatnya berjalan? Agar kalian tahu bahwa aku punya kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa, aku akan menyembuhkan kakinya. Ambil tikarmu dan berjalanlah pulang. Kata Yesus kepada orang lumpuh itu. Dan orang itu berjalan. Teman-temannya bersukarya, begitu juga semua orang. Kini rumah itu penuh dengan puji-pujian.